Kepertikaan bagi saya Semua manusia mendapatkan akses atau kesempatan yang sama di berbagai bidang Di pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, maupun budaya Dan tidak ada diskriminasi atas nama apapun Baik berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun orientasi seksual Nah, apabila kemudian ada teman-teman kita atau sesama kita yang masih tertibas Atau belum merdeka, maka kita juga tidak merdeka Harapan saya di 76 tahun kemerdekaan adalah termasuk di momen sekarang ini Indonesia merdeka dari pandemi Di mana tidak ada lagi masyarakat atau pasien yang terdampak COVID-19 Tapi tidak mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan Akibat fasilitas kesehatan yang kolaps Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memutamakan atau memprioritaskan Pembangunan infrastruktur kesehatan, bukan pembangunan jalan tol Ataupun pembangunan yang lainnya atas nama profit atau keuntungan sekelompok orang atau individu Nah, dalam situasi kali ini, kami harap pandemi bisa segera berlaru Tidak ada kematian yang percuma karena tidak mendapatkan pelayanan Selanjutnya adalah merdeka dari perbudakan Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa ditindas Yang tidak mendapatkan haknya Semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan haknya sebagai manusia Apapun bakar belakangnya, dan apapun pekerjaannya, apapun pendidikannya Terutama bagi pekerja informal dalam hal ini adalah pekerja rumah tangga Yang selama ini masih dipandang sebelah mata Dan masih tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Karena rancangan undang-undang PRT belum disahkan Saya mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi kepada perjuangan buruk Dan bersolidaritas terhadap rakyat Apapun bentuknya, baik besar ataupun kecil Lalu berikutnya adalah Saya ingin berkontribusi dengan memperbaiki diri sendiri Merefleksikan apa yang diperjuangkan Sehingga kemudian selalu ada perbaikan Menjadi lebih baik dari hari ke hari Dan semakin konsisten Artinya, saya berupaya untuk berintegritas Atau menjaga integritas saya atas apa yang saya perjuangkan Apabila saya ingin memperjuangkan demokrasi Maka kemudian sebagai pribadi Saya harus menjadi pribadi yang demokratis Apabila saya menyuarakan kesetaraan Maka sebagai pribadi Saya harus menjadi pribadi yang berperilaku setara Menerapkannya dengan prinsip hidup sehari-hari Itu harapan saya Dan semoga selalu menjadi pribadi yang konsisten Dan menjaga konsistensi tersebut dalam kelompok Atau organisasi di tempat saya berlau Terima kasih Merdeka dari pandemi Rakyat demi rakyat Terima kasih Terima kasih